Dulu saya pernah meninggalkan sholat, apakah memang ada hukumnya kalau sholat bisa kita ganti di masa sekarang? Seperti mengganti puasa Ramadan, tidak ada qaddaq sholat yang hukum seperti ini. Sholat itu hanya boleh dilakukan kalau kita lupa. Hadis Nabi SAW, siapa yang lupa sholat dan dia harus mengerjakan kapan dia mengingatnya. Itu ada hadisnya. Misal, kita tadi subuh buru-buru jalan, lupa sholat subuh karena kesibukan, kemudian tiba-tiba ingat di waktu duhur, oh tadi saya belum sholat subuh nih. Itu wajib dikerjakan karena dia lupa. Kapan dia ingat, dia kerjakan. Walaupun subuh itu diingat nanti sepatu saat sholat isya. Kalau dia betul-betul lupa, tetap dikerjakan. Tapi, tidak ada dalam Islam mengqaddaq sholat yang 50 tahun lalu tidak pernah sholat, sekarang taubat lalu mengerjakannya. Ini tidak ada. Karena bentrok dengan hadis Nabi SAW, hadis suhiri wa'id Bukhari, pernah ada seorang wanita bertanya kepada Aisyah, mengatakan, Wahai Aisyah, kenapa kita ini disuruh mengqaddaq puasa, tidak disuruh mengqaddaq sholat. Maka kata Aisyah, A haruriun antih, apako dari wilayah Haruri, Haruri ini wilayah di Irak, tempatnya orang-orang khawarij di situ. Kau khawarij ini Bapak Ibu sekalian suka baca ayat secara terlet saja. Misal, perangilah orang-orang kafir. Bagi mereka semua kafir harus diperangi, walaupun tetangganya. Yang tidak membuat masalah pun diperangi. Tidak ada beda antara ahli harb sama ahli zimma. Tidak ada perbedaan antara orang yang berperang, orang kafir mau berperang dengan orang kafir yang lagi dibawa naungan pemerintah Islam dan tidak membuat masalah. Maka ini, pahamannya salah. Termasuk mereka mengatakan orang yang meninggalkan sholat, karena sholat itu wajib, dia harus kodak. Berapa tahun pun ketinggal, dia harus sholat terus. Jadi habis sholat duhur, dia sholat. Dan ini sering sekali, jemaah umrah dan jemaah haji ini, ada Allah Alam pembimbing yang berfaham seperti ini. Maka habis sholat duhur, disuruh sholat lagi. Sholat semampunya. Sampai berapa ratus rakat pun kalau mampu kerjakan. Ini tidak ada sunnah yang semaskan. Maka kata Aisyah, Raja Allah dengan sangat tegas dalam hadis ini, begitulah kami diperintahkan oleh Nabi SAW. Kami disuruh mengkodak puasa, dan kami tidak disuruh mengkodak sholat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.